Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bagaimana kabarnya hari ini teman-teman hari ini saya akan presentasi tentang makanan sehat dan bergizi yuk kita lanjutkan daftar materi, yang pertama apa itu makanan sehat, yang kedua apa itu makanan bergizi, yang ketiga berbagai jenis olahan makanan, yang keempat berbagai penyakit akibat makanan, yang kelima prinsip makanan seimbang, yang keenam cara mengolah makanan sehat apa itu makanan sehat dan bergizi makanan sehat makanan sehat adalah makanan yang bebas bahan berbahaya mengandung gizi yang bermanfaat bagi tubuh bahan berbahaya misalnya pewarna, pengawet, pemanis, buatan gizi yang diperlukan tubuh mengandung protein, karbohidrat, lemak, vitamin, dan mineral penting makanan bergizi makanan bergizi adalah makanan yang memenuhi kebutuhan gizi tubuh Allah SWT telah menciptakan manusia dengan susunan yang sempurna sehingga memerlukan pula zat gizi yang lengkap sebagai penyusunnya seperti karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral makanan bergizi tidak harus mahal makanan sehat dan bergizi mengandung berbagai zat yang bermanfaat bagi tubuh kita karbohidrat karbohidrat atau hidrat arang akan dipecah oleh tubuh menjadi sumber energi seperti nasi, kentang, roti protein protein diperlukan sebagai zat pembangun tubuh dan memperbaiki jaringan yang rusak seperti telur, daging lemak lemak sebagai cadangan energi dan pelarut vitamin A, D, E, K seperti minyak dan sari kelapa vitamin dan mineral menjaga daya tahan dan kesehatan tubuh air jangan lupa untuk mengkonsumsi air 7-8 gelas per hari serat serat dapat diperoleh dari sayur dan buah serat bermanfaat untuk menjaga pencernaan dan kesehatan mengapa makanan sehat dan bergizi itu penting? beberapa penyakit akibat makanan ada diare diabetes mellitus jantung tifus kolesterol prinsip gizi seimbang atau PAK PAK PEDOMAN UMUM GIZI SEIMBANG pada tahun 1995 Direktur Gizi Departemen Kesehatan mengeluarkan pedoman umum gizi seimbang yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari 4 sehat 5 sempurna isi pesan umum gizi seimbang tepuk adalah 1. Makanlah beraneka ragam makanan 2. Makanlah makanan untuk memenuhi kecukupan energi 3. Makanlah makanan sumber karbohidrat setengah dari kebutuhan energi 4. Batasi konsumsi lemak dan minyak sampai seperempat dari kebutuhan energi 5. Gunakan garam beriodium 6. Makanlah makanan sumber zat besi 7. Berikan asih saja kepada bayi sampai umur 6 bulan 8. Biasakan makan pagi 9. Minumlah air bersih dan aman yang cukup jumlahnya 10. Lakukan kegiatan fisik dan olahraga secara teratur 11. Hindari minum minuman beralkohol 12. Makanlah makanan yang aman bagi kesehatan 13. Bacalah label makanan yang dikemas 13. Jadi, kita perlu tahu cara mengolah makanan sehat 14. Berbagai jenis olahan pangan 15. Berbagai bahan pangan dapat diolah menjadi berbagai jenis produk 15. Yang lebih tahan lama, masa simpannya, dan bernilai ekonomis 16. Misalnya daging dapat diolah menjadi produk sosis, bakso, dan nugget 16. Namun, juga perlu diperhatikan cara pembuatan dan bahan tambahan pangan yang digunakan 17. Pengolahan lauk pauk 17. Olahan lauk pauk harus dimasak sampai benar-benar matang 18. Karena dapat mengandung parasit dan kuman berbahaya 19. Pemanasan suhu tinggi dan penggorengan tidak banyak mengubah nilai gisi protein 19. Cara mengolah sayur 20. Sayur sebaiknya disimpan di suhu dingin 21. Mencuci sayuran terlebih dahulu di air mengalir sebelum dipotong air garam 21. Untuk mempertahankan zat gisi sebaiknya dicuci dulu baru dipotong 22. Untuk mengolahan sayur sebaiknya tidak dalam waktu yang digunakan 22. Vitamin 5-10 menit 23. Warna sayur setelah diolah masih cerah 24. Mengurus, mengukus merupakan metode memasak sayuran yang paling sehat 24. Karena cara ini dapat mempertahankan gisi dan mematangkan sayuran dalam waktu yang singkat 25. Jika ingin merebus sayuran, maka panaskan dulu airnya sampai mendidih 25. Baru celupkan sayur dalam beberapa menit 26. Buah-buahan 27. Buah, paling baik adalah buah yang masih segar dan sedikit diolah 28. Buah dan sayur dapat dijadikan garnis makanan 29. Buah dapat diolah menjadi manisan, jus, produk olahan lainnya 29. Makanan pokok 29. Penelitian menemukan bahwa terjadi penurunan yang signifikan terhadap zat-zat gisi tersebut 30. Kadar protein, pati, gula reduksi, apabila nasi disimpan dalam magic jar selama 12 jam sampai 24 jam 30. Segera habiskan susu dan jus sebelum 2 jam 30. Penelitian menemukan bahwa susu dan jus yang didiamkan dalam suhu kamar akan bersifat asam dan menjadi media tumbuh kembang kuman dan bakteri Thank you. Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh